Intro Sebuah perusahaan K2 Industri Indonesia yang memproduksi bahan baku pembuatan sabun di Jalan Raya Curug, Kosambi, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat disegel aparat kepolisian unit tipiter portres Karawang, Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Penyegelan tersebut diduga akibat adanya limbah cair yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 dari hasil proses produksi yang telah mencemati lingkungan sekitar dan menyebabkan bau yang sangat menyengat. Saat disidak oleh Kapolres Karawang dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Karawang terlihat saluran instalasi pengolahan air limbah atau IPAL tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Bahkan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 tersebut dengan sengaja dibuang ke sungai kecil di lingkungan padat menduduk yang mengakibatkan udara di sekitar bau tidak sedap dan menyengat. Saat ini pihak kepolisian telah memeriksa operator dan pemilik perusahaan tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut terkait pembuangan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun hasil produksi sabun tersebut. Apabila saat penyelidikan terdapat adanya unsur pidana dari perusahaan tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana pasal 104 tentang lingkungan hidup dengan kurangan penjara 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Jadi berdasarkan informasi dan laporan dari warga masyarakat unit dipiter Sarat Green Forest Kerawang melakukan polis line terhadap saluran dan instalasi pembuangan limbah di perusahaan ini untuk kemudian mengirimkan sampel dari limbah tersebut yang tertangkap tangan dibuang di selokan umum dikirim ke laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerawang. Kemudian saat ini saluran IPAL tersebut kita polis line dalam rangka status quo sehingga tidak terjadi kembali pembuangan limbah yang langsung ke media lingkungan dan apabila memang berbukti terdapat pidana terkait pembuangan limbah ini maka kita tindak berdasarkan ketentuan perundangan yang ada di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu pasal 104 dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun.